Dan kini kita simak informasi terpopuler di CNBC Indonesia.com Pada hari ini setelah sejumlah pihak mengatakan konflik Rusia dan Ukraina bisa menjadi perang dunia ketiga akhirnya Presiden Rusia Vladimir Putin buka suara soal konflik yang menyeret Amerika Serikat dan NATO Vladimir Putin menuding negara barat mengabaikan keamanan Rusia terkait penolakan Amerika Serikat untuk memenuhi tuntutan Moskow atas Ukraina dan NATO soal menolak Kiev menjadi bagian fakta pertahanan itu yang mengatakan Amerika Serikat ingin menahan Rusia dan menjadikan Ukraina sebagai anggota NATO dan akan berusak keamanan Rusia Ini merupakan pertama kalinya Vladimir Putin berkomentar secara terbuka soal krisis geopolitik yang menjadi perhatian dunia beberapa peker ini Meskipun ada pertemuan diplomatik dan panggilan telpon antara pejabat Rusia dan Barat namun Vladimir Putin belum pernah mengkomentari langsung soal ini Sementara itu lebih dari 100 ribu tentara Rusia tetap ditempatkan di berbagai titik di sepanjang perbatasan Rusia dengan Ukraina Hal ini masih menimbulkan khawatiran bahwa Putin dapat memberikan lampu hijau kepada pasukannya untuk menyerang Ukraina Meskipun Rusia telah membantah merencanakan invasi, namun pernyataan Rusia dinilai kurang dipercaya Barat akibat pencaplokan wilayah Crimea dari Ukraina di tahun 2014 dan dekungan pada separatis pro-Rusia di Ukraina Tibor Analis politik meyakini bahwa Rusia ingin mempertahankan lingkup pengaruhnya dan kekuasaan atas negara-negara bekas Uni Soviet untuk menghatikan kedekatan Ukraina dengan Barat Kita ke informasi berikutnya masih terkait dengan Rusia di tengah ketegangan antara negara-negara Eropa blok NATO dan Rusia yang kian manas Rusia dikabarkan memiliki senjata rahasia Senjata tersebut dapat melumpuhkan kegiatan Eropa dan membuat benua itu berada dalam sebuah krisis besar Senjata tersebut bukan bomber atau kapal perang nuklir, melainkan gas alam di mana Rusia merupakan salah satu eksporter besar sumber energi itu sehingga membuat Eropa ketergantungan dengan Rusia Menurut data badan Eurostat di tahun 2020, Rusia menyumbang sekitar 38% dari impor gas alam Uni Eropa dengan mengirimkan hampir 153 miliar meter kubik Kontribusi negara beruang putih semakin besar di benua biru semenjak produksi gas Belanda menurun akibat penutupan ladang gas Belum lagi penutupan PLT Nuklir Prancis dan PLTU Batu Barajerma Saat ini Eropa masih menghadapi tekanan dari krisis energi akibat pasokan yang langka sehingga menyebabkan harga gas masih tinggi dampaknya biaya-biaya jadi mahal baik untuk rumah tangga maupun industri Pakar Energi di Pusat Studi Strategis dan Internasional, Nikas Savos mengatakan jika pasokan gas dari Rusia ke Eropa dihambat maka hal itu akan menjadi bencana besar bagi Uni Eropa yang akan mengalami krisis energi yang sangat fatal Informasi berikutnya di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di berbagai negara Negara Denmark justru menjadi negara Uni Eropa pertama yang mencabut semua pembatasan pandemi meski masih mengalami rekor kasus corona terutama varian Omikron Pembatasan jam operasional bar dan restoran juga ditiadakan Sabta Kelab Malam juga sudah dibuka kembali Pelonggaran pembatasan yang dilakukan Denmark di tengah negara tersebut berjuang menghadapi lonjangan kasus COVID-19 sekitar 40.000 hingga 50.000 kasus baru per hari atau 1% dari 5,8 juta penduduk negara itu Hanya beberapa pembatasan yang masih diberlakukan seperti bagi para pelancong yang tidak divaksinasi yang datang dari negara non-Chengen Hingga saat ini lebih dari 60% warga Nermak yang telah menerima dosis ketiga atau satu bulan lebih cepat dari jadwal otoritas kesehatan Capa ini jauh mengungguli rata-rata negara Uni Eropa yang hanya di bawah 45% Informasi terpopuler yang terakhir datang dari dalam negeri Kabar baik, Menteri Keuangan Sri Mulihan Indrawati memastikan diskon pajak untuk sektor otomotif dan perumahan diperpanjang di tahun 2022 dan aturannya pun akan segera terbit Perpanjangan insentif pajak untuk sektor otomotif dan properti ini diberikan karena ditilai masih membutuhkan dukungan dari pemerintah Sebab industri ini memang sudah makin pulih namun belum ke posisi sebelum terjadi pandemi COVID-19 Ada pun perpanjangan insentif untuk pajak penjualan barang mewah atau PPNBM untuk sektor otomotif dan pajak pertama nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk sektor properti akan diberikan untuk jenis dan batasan nilai tertentu Selain itu, perpanjangan insentif ini juga dikombinasi dengan kebijakan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sehingga diharapkan kebijakan ini bisa mendorong kedua sektor tidak hanya bangkit, tapi juga berdaya tahan Demikian sejumlah informasi terpopuler di CNBC Indonesia pada hari ini Terima kasih telah menonton